Tapi kita beralih dulu ke informasi berikutnya mengenai update dari Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara yang kembali mengeluarkan guguran awan panas. Abu vulkanis akibat guguran awan panas terasa hingga ke kota Brastagi. Gunung Api Sinabung kembali mengeluarkan guguran awan panas sejauh 3,5 km ke arah selatan dengan abu vulkanis setinggi 2 km. Guguran awan panas ini tercatat yang paling besar. Selasa sore, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Sinabung mencatat gempat remor dan aktivitas Gunung Api Sinabung terus meningkat. Dari jam 6 pagi sampai jam 18.00 tercatat 4 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 1.000 sampai 3.500 meter ke arah selatan dan ke arah tenggara. Sementara itu, abu vulkanis akibat guguran awan panas Sinabung sempat dirasakan warga kota Brastagi yang berjarak 12 km dari Gunung Api Sinabung. Abu yang cukup tebal membuat warga khawatir Gunung Api Sinabung kembali erupsi. Saat ini status Gunung Api Sinabung masih pada status siaga. Petugas telah mengeluarkan rekomendasi agar warga tidak lagi beraktifitas di radius 3 km dari Gunung Sinabung. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.